Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel YouTube saya Hartono Arianto Hai hari ini adalah hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 jam 17 lebih 11 ya saya berada di jalan Rio akan melihat situasi jalan-jalan di kota Bandung nanti saya akan belok kanan mengarah ke jalan Ahmad Yani Hai dan untuk kekir itu jalan Ahmad Yani mengarah Cicahum lurus mengarah ke jalan Laswi saya akan belok kanan mengarah ke jalan Ahmad Yani ya masih banyak padat motor nah ini adalah jalan Ahmad Yani ya jangan lupa like comment dan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman semua bisa menonton video terbaru dari saya nah ini adalah lapangan sidolik ya dan merupakan markas mes Persib Bandung di sini ya tempat latihan dan lapangan sidolik informasinya baru di renovasi dan disini juga terdapat mes pemain Persib ya Hai Oke kita lanjutkan Hai saya akan menelusuri jalan di kota Bandung Bandung dari sini jalan Ahmad Yani nanti akan berakhir sampai batas kota Bandung ya Hai batas kota Bandung Cimahi Hai seperti apa suasananya di menjelang weekend ya besok Sabtu dan Minggu Hai dan ini tampaknya sudah Hai banyak kemacetannya di kota Bandung ini dan ini tampak macet karena di depan merupakan merupakan Hai perlintasan kereta api kosambi ya Hai nanti saya akan melewati kosambi jalan Asia Afrika dan jalan Hai jalan Hai jeneral Sudirman ya Hai nah ini masih jalan Ahmad Yani dan di depan tampaknya ada Hai kereta lewat ya Hai dan tampaknya kereta api sudah melewati perlintasan Hai hari ini masih dalam masa PPKM ya PPKM level 4 mungkin yang katanya diperpanjang dan diperpanjang terus Hai untuk masa sekarang ini diperpanjang sampai tangga berapa ya 23 Agustus dan nanti sampai kapan kemudian lagi diperpanjang lagi diperpanjangnya ya Nah ini adalah Hai perlintasan kereta api Hai jalan Ahmad Yani ya Hai atau kosambi Hai dan disini merupakan kawasan toko seragam ya kebanyakannya toko seragam polisi atau TNI Hai nah di sebelah kanan merupakan kawasan rokok kosambi dan nanti di depan akan melewati pasar kosambi Hai nah ini merupakan kawasan pasar kosambi ya di sebelah kanan terlihat toko-toko oleh-oleh dan ini gedung belakangnya itu gedung pasar kosambi ya Hai nah ke kanan itu mengarah ke jalan Baranang siang yang tembus ke jalan Sunda Hai nah disini cukup lengang Hai suasananya Hai cuaca sore ini Hai sedikit mendung ya Hai terlihat di atas awan ada gelap ada awan-awan hitam tebal Hai nah di depan nanti akan melewati simpang lima ya Hai simpang lima Gata Suburoto atau Asia Afrika Hai dan nanti di jalan Asia Afrika ini tidak tahu akan seperti apa karena menginformasi ada peraturan ganjil genap ya Hai hari ini diperlakukan atau tidak nanti kita lihat saja ini adalah lampu merah simpang lima Hai nah ini ke kiri itu bukan ke arah Gata Suburoto ke kanan arah jalan Sunda ya saya akan lurus Hai ini memasuki jalan Asia Afrika Hai inilah suasana jalan Asia Afrika di sore hari Hai tampak kendaraan Hai lara merancar ya Hai dan akan seperti apa nanti di depan lampu merah lembong Asia Afrika Hai kalau diberlakukan ganjil genap berarti yang Hai plat nomor ganjil tidak bisa lurus ya dan harus belok ke kiri ke arah lengkong besar Hai dan kebetulan nomor plat motor saya hari ini ganjil ya kemungkinan kalau diberlakukan diberlakukan ganjil genap Iya sepul ternyata ini diberlakukan ya ganjil genap saya harus ke kiri dan ternyata ini mulai diberlakukan ya Hai yang boleh lurus kalau lu nomor kendaraan genap Hai ganjil harus belok ke kiri Hai nah inilah suasana pemberlakukan ganjil genap Hai nah karena motor saya nomornya ganjil jadi harus belok kiri ya Hai nah inilah suasananya Hai tapi saya harus memutar dulu Hai ke arah lengkong besar sini ya Hai nah ini adalah lampu merah jalan dalam kaum lengkong kecil lengkong besar Hai saya akan mencoba Hai untuk Hai melewati jalan pintas ya Hai ke jalan Pangarang nanti ke samping Homan at masih bisa masuk ke Asia Afrika atau tidak ya Hai saya akan mencoba Hai ini ke kanan Hai nanti masuk jalan Hai Hai pangarang ya Hai dan keluar di jalan dalam kaum lagi nanti akan lurus menuju ke arah Hai Asia Afrika Hai nah belok kanan mengarah ke jalan ini adalah jalan Pangarang ya Hai nanti tembusnya di jalan dalam kaum Hai nah saya akan ini di depan adalah jalan dalam kaum saya akan mencoba menyeberang lurus Hai kesana untuk masuk ke jalan Asia Afrika ya Hai apakah bisa atau tidak saya akan mencoba ke arah ke arah sini dan ternyata Hai kalau masuknya dari Hai jalur sini ataupun tahu jalan jalur Braga bisa enggak ya Hai nah ini masih bisa tidak ada penjagaan ya disini ini dan hanya diberlakukannya dari arah Asia Afrika sana ya ini dari sini juga sepertinya bisa Hai nah inilah suasana jalan Asia Afrika depan gedung Merdeka ya tampak boneka-boneka hantu-hantu Hai sudah banyak berkeliaran ya Hai nah ini suasana depan halte alun-alun Bandung Hai nah saya akan lurus mengarah ke jalan jeneral Sudirman hai 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 nah sudah hijau saya akan lurus mengarah ke jalan jeneral Sudirman Hai Hai tampak lengang sepertinya jalan jeneral Sudirman pun lengang ya jalan tampak lancar tidak ada kemacetan yang berarti ini biasanya Hai macet ya di sini Hai nah di depan hai 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 ada kemacetan karena di depan ada lampu merah jalan jeneral Sudirman Astana Anyar dan Gardu Jati Hai bentuk ke kiri itu ke arah jalan Astana Anyar ke kanan adalah ke jalan Gardu Jati mengarah ke Pasir Kalingki Pajajaran Pastor Sukajadi Setia Budi Lembang ya Hai nah ini saya masih lurus Hai masih di jalan jeneral Sudirman Hai tampak lalu lintas lancar Hai Hai dan nanti saya akan Hai melihat apakah di kawasan batas kota masih jalan jeneral Sudirman ya perbatasan Hai kota Bandung dan Cimahi Hai yaitu jalan jeneral Sudirman dan Jalan Liat Ciberem itu biasanya dari arah bunderan Ciberem atau Paltiga sejerah itu macet ya dan saya nanti akan melihat kondisinya untuk hari ini Hai macet atau tidak ya Hai biasanya kalau hari Jumat itu macet ya ataupun hari biasa juga jam pulang kerja itu antara jam 4 sampai jam 6 itu macet ya Hai dari bunderan mengarah bunderan Ciberem ya mengarah ke Paltiga dan dari Paltiga ke batas kota itu biasanya macet Hai dan sekarang nanti kita lihat seperti apa suasananya dan ini merupakan kawasan Pasar Tumpah yang berada di jalan jeneral Sudirman ya yang di sekitaran Pasar Andir ya Hai nah ke kanan itu satu arah ada di sana ya Pasar Andir Hai dan ini sudah banyak yang membuka lapak Hai sayuran ya terutama atau sembako Hai nah ini masih jalan jeneral Sudirman tampak di sebelah kiri banyak parkiran mobil tadi ya itu kawasan toko-toko elektronik disini banyaknya toko elektronik dan toko perlengkapan rumah seperti kasur kursi Hai nah ini pertigaan jalan jeneral Sudirman jalan jamika kalau ke kiri itu ke arah jalan jamika ya nanti ini ke tembus ke jalan pagarsih jalan pasir koja jalan peta dan ikan selatan sana ya Hai ini masih jalan jeneral Sudirman mengarah ke kota Cimahi nah tampak di sebelah kanan terlalu bangunan tinggi itu merupakan apartemen ya Sudirman suite Hai Sudirman suite yang berada di jalan jeneral Sudirman nah inilah penampakan dari depan ya Sudirman suite apartemen di depannya ada domino spisa nah ini ada pertigaan ya yang dari kanan sana itu dari arah Garuda Hai sehingga suka macet disini ya Hai nah ini dari kanannya dari jalan Garuda Hai saya akan mengambil jalur kanan ya ini satu jalur tapi dua Hai dua lajur ya atau dua jalan Hai di kiri bisa untuk ke Cimahi dan kanan pun bisa dan kalau kiri itu Hai di depan belok di bunderan bisa ke arah Soekarno-Hatta ya kalau ini ke kanan bisa ke arah jalan elang ke jalan Raja Wali Hai nah di depan merupakan lampu merah bunderan Ciburum selesananya rame ya rame lancar Hai kendaraannya nah ke kiri pun bisa lurus ke arah Cimahi ya dan saya pun akan lurus disini juga kalau ke kanan itu ke arah jalan elang jalan Raja Wali nah ini sama aja di kiri di kanan juga mengarah ke arah Cimahi cuman bedanya di kanan itu nanti untuk mengarah ke Cimahi di depan harus ngambil kiri ya tetap kalau lurus nanti mentok belok kanan balik lagi ke arah kota Bandung dan biasanya jalur kanan ini tidak macet ya kalau di jalur kiri itu sampai P3 atau belokan Cijera itu macet ya karena di sana banyak angkot ngetem nah tampak di sebelah kiri macet ya dari depan ada P3 belokan ke kiri mengarah ke Cijera sementara di kanan ini biasanya lancar ya nah lancar itu karena macet disitu ya P3 nah nanti di depan saya akan masuk ke jalur kiri juga ya nah ini kalau lurus terus mentok belok kanan ke arah Bandung lagi ya lewat jalan Raja Wali nah ini saya akan belok kiri untuk masuk jalur ke arah kota Cimahi dan benar tampaknya disini ini adalah kawasan batas kota ya di depan tampak padat ya karena biasanya di depan itu banyak ketem angkot ya dan di sebelah kanannya itu merupakan pemberhentian angkot dan bis damri ya yang dari cahum atau alun-alun dan berhenti disitu di sebelah kirinya angkot pada ngetem sehingga lalu intas terhambat ya nah ini tidak seberapa ya macetnya kalau normalnya itu macetnya sampai ke P3 tadi ya nah inilah suasana kemacetan di kawasan batas kota ya ini masih jalan Jenderal Sudirman nanti sampai batasnya Taman Batas Kota ya ada Taman di depan sana nah inilah kemacetan ya di batas kota Bandung dan Cimahi dan inilah merupakan titik perbatasan antara kota Bandung dan kota Cimahi nah ini terlihat di kiri ya pada ngetem angkot menunggu penumpang ngalihan dari kanan ya nah ini adalah Taman Batas Kotanya ya nah ini sudah memasuki Jalan Raya Ciberem oke sekian saja informasi dari saya untuk hari ini terima kasih telah menonton ya